Halo, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soli-soliha Oke, hari ini kita akan belajar unit 6, it's about school subject Apa sih school subject itu? Mata pelajaran yang ada di sekolah And then, before we start to study, don't forget, let's pray first Oke, let's pray together, hands on pray, and bend my hands, let's pray A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim Radhi tubillahi robba, wabil islami dina, wabimuhammadin nabiya wa rusula, rabbi zidni ilma, warzukni fahma, amin ya rabbal alamin Oke kids, now can you get your English book and then open page 48, 49, lesson 1, and lesson 2 Oke, we're going to listen and then echo the vocabulary school subject Oke, let's check it out Unit 6, lesson 1, activity 1, listen then echo Vocabulario Geography Geography Music 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 Art 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 Gym Gym Vocabulario Vocabulario Unit 6, lessons 1 and 2 My Favorite Class Do you like history? Yes I do! And I like science too! I like school, yes I do! But my favorite class is gym! Music 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 Do you like history? Yes I do! And I like science too! I like school, yes I do! But my favorite class is music! Music 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 Do you like history? Yes I do! And I like science too! I like school, yes I do! But my favorite class is music! Music Now it's time to grammar check and complete! Music Music So, number one, do you like history? Yes I do! Number two, I like school! Number three, my favorite class is math. Kalau nomor 1 artinya, apakah kamu menyukai pelajaran sejarah? Ya, saya suka. Nomor 2, saya suka sekolah. Kalau nomor 3, kelas kesukaanku adalah matematika. Oke, now part 3 point and say. The boy says, my favorite class is science. Kelas kesukaanku adalah IPA. I don't like science, I like math. Kalau yang perempuan bilangnya, saya nggak suka science, saya sukanya matematika. How about you? Now, open language launch lesson 1, page 21, halaman 21 ya. Oke, it's time to complete, melengkapi nama-nama subjek. Mata pelajaran yang ada di sekolah, school subjek. Nomor 1, history. It's H-I-S-T-O-R-Y Nomor 2, English. E-N-G-L-I-S-H Nomor 3, geography. G-E-O-G-R-A-P-H-Y Nomor 4, math. M-A-T-H Nomor 5, art. A-R-T Nomor 6, music. M-U-S-I-C Nomor 7, science. S-C-I-E-N-C-E And nomor 8, gym. G-Y-M Oke, history itu pelajaran sejarah, English, Bahasa Inggris, Geography. Itu pelajaran geografi, biasanya ada di SMP atau SMA. Math is matematika. Art, pelajaran seni. Nomor 6, music. Pelajaran seni musik. And nomor 7, science. Itu masuknya ke ilmu pengetahuan alam. And gym, ini pelajaran sport, olahraga. Open the next page. Page 22, lesson 2. Oke, look at the grammar check first. In this grammar check, you will have 3 sentences to say sesuatu yang kalian suka mata pelajarannya. You can say, I like, saya suka, lalu sebutkan mata pelajarannya. Misalkan, I like math, saya suka matematika. I like science, saya suka IPA. Oke, dan sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu bisa mengatakan, I don't like, for example, I don't like geography. Saya tidak suka pelajaran geografi. Oke, lalu bagaimana cara mengatakan kelas kesukaanku adalah, oke, my favorite class is English. For example, misalkan kelas kesukaanku itu sejarah. Jadi, my favorite class is history. Nah, kalau di sini contohnya, my favorite class is English. Nah, kalian harus bisa menyatakan, I like, I don't like, and my favorite class is... Nah, harus dihafal ya. Oke, tugas kalian nih, yaitu Language Lodge, lesson 2, page 22, halaman 22. Nah, yang kalian akan kerjakan adalah unscramble, yaitu membuat menjadi satu kalimat yang benar. Nah, di sini ada kata acak, ya, kata ini diacak untuk menjadi satu kalimat yang benar. Nah, contohnya, number one, ada like, slash, garis miring ini dibacanya, slash, geography, slash, I. Nah, kita jadikan satu kalimat yang utuh, jadi, I like geography. Saya menyukai pelajaran geografi. Nah, how about number two, number three, and number four? Nah, kakak silahkan coba dicari, itu akan menjadi kalimat apa. Nah, kalimat ini, itu seperti yang tadi ada di grammar check. Di sini tentang I like, I don't like, and my favorite class. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pokoknya, kalau ada kata yang awalan hurufnya adalah capital letter, huruf besar, itu merupakan kata pertama yang akan ditulis. Nah, seperti itu. Coba kakak cari, kira-kira di soal tersebut yang ada kata dengan huruf awalnya, huruf besar, itu kata apa? Nah, itu akan menjadi kata pertama dalam kalimat tersebut. Oke, bisa ya, coba dikerjakan sendiri. Oke, part two, write sentences, menulis kalimat-kalimat. Nah, di nomor satu dan nomor dua, di sini ada soal ya. Nah, di sini soalnya itu adalah, kalian harus membuat kalimat, I don't like, saya tidak suka, dan I like, saya suka. Nah, kira-kira mana nih yang I don't like, dan mana yang I like? Kalian bisa lihat gambar wajah dari anak laki-laki tersebut. Nah, nomor satu itu gambarnya cemberut, berarti termasuknya ke dalam I don't like. Nah, kira-kira jadi I don't like apa? Ada gambar museum. Nah, museum itu termasuk school subject mata pelajaran apa ya? Nah, silakan kakak lengkapi, itu ada empat garis, I don't like, titik-titik. Oke, dilengkapi ya. And then number two, I, nah itu ada tiga garis, karena senyum, wajahnya berarti I like, saya suka. Wah, pelajaran apa tuh? It's easy, sudah ada tulisannya, tinggal lengkapi ya. Oke, now part three, write your favorite class, tulis kelas kesukaan kalian. Oke, disitu ada tulisan my, oke, contohnya nih ya, Miss Dwi, my favorite class is art. Oke, kelas kesukaanku adalah kelas seni. Nah, how about you? Kelas seni di kita itu SBDP. Nah, oke, kalian coba tulis your favorite class. Oke, kids. Oke, yang sudah kalian kerjakan tadi, lesson two, page 22, language launch. Jangan lupa ya, dikirim ke Google Classroom. Oke, let's close our meeting by saying Hamdallah together. Alhamdulillahirrobilalamin. And hafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah soli-solihas. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai ketemu. See you next week. And then, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.